Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat hari ini, selamat memulai aktivitas baru Kali ini kita nemu apa nih di tukang sayur keliling Ada cumi asin, ada timun, tempe, telur, ada kopi, dan gak lupa roti bakar Sarapan atau cemilan pagi kita untuk nambah tenaga Biar bikin kontennya makin semangat Pokoknya kita bikin mood booster pagi ini biar makin good mood ya Pokoknya siap-siap aja nih, kita akan bikin konten Buat kamu yang baru gabung atau baru ngeliat channel ini Memang sih minta tolong ya, tolong subscribe ya, tolong tonton Intinya sih tolong tonton, jangan di skip sampai akhir pokoknya Nanti kita akan bikin konten-konten yang menarik Menu yang pertama kita bikin tempe goreng nih Tempe goreng yang kemarin itu rasanya enak ketika digoreng Aromanya kok kayak beda Jadi akhirnya kita mutusin bikin kok tempe goreng lagi Terus kita juga akan bikin kikil dengan irisan tomat hijau dan cabai hijau Pagi ini warga Jakarta atau Bandung ada yang merasakan gempa gak? Di Jakarta kita merasakan sekitar pukul 7.50 Dan ternyata pusat gempa yang itu ada di Sukabumi Pokoknya semoga teman-teman yang ada di Sukabumi, yang di Cianjur, semoga baik-baik aja Oke oke oke, kita lanjutkan ya ke masakannya Kali ini ada tomat hijau, bawang, dan cabai yang akan kita tumis duluan nih Dengan api yang kecil dan minyak secukupnya Ini penggorengannya masih pake penggorengan yang lain ya Penggorengan yang kita pesan dari toko orangnya belum tiba hari ini Agak mengganggu kalo kita ngeliat warna hitam di penggorengan itu Apalagi buat konten kreator Jadi nanti kita akan beli penggorengan yang estetik Tokonya buat teman-teman semua Kita berusaha semaksimal mungkin Biar tampilan kontennya makin menarik Karena pagi ini si Cece nemu kikil di tukang sayur keliling Akhirnya dia beli kikil ini dan akan kita masak dengan cabai hijau dan tomat hijau Terus akan kita tambahkan kecap panis katanya Sedikit kalung jamur, garam, dan penyedam rasa lainnya Kikilnya kita masukkan ya Prediksi makucup Tadi saya kira Yang akan dibuat Jadi masakan cabai hijau itu adalah si cuminya Ternyata saya salah perkiraan Ternyata yang dibikin duluan adalah kikilnya Tapi gak apa-apa Itu cumi buat nanti malam Kita ngikut aja lah apa yang dimasak si Cece duluan Pokoknya kita pantau ya Ini kita tambahkan penyedap rasa Kaldu jamur Sedikit kecap Tingkat kemanisannya diatur sesuai dengan yang kalian mau Pokoknya ntar dicip-icip dulu Di sisi kanan ada tempe goreng Di sisi kiri ada kikil dengan cabai hijau Dan irisan tomat hijau Kita bikin buat makan siang kali ini Terus-terus sambel pelengkapnya mana nih man Kalem Sambel nanti akan kita buat Kalau menunya sesuai dan cocok Nanti kalau kita beli ikan asin jambal roti Atau ikan asin peda Pasti kita akan bikin sambel terasi Kalau untuk menu yang satu ini Ini cocoknya tuh ditabrakin dengan nasi anget Terus minumnya teh tawar panas Dan ditambahkan pula Makannya bareng kerupuk warung Yang bisa kita beli warung depan Kayaknya rasanya belum sesuai nih Makannya si cice masih icip-icip Dan menyesuaikan rasa Biar masakannya makin enak Pokoknya jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Pokoknya ditonton sampai akhir ya Itu akan bikin kita seneng banget Gak perlu lama Pokoknya kikil tomat cabai hijau ini Udah bisa kita santap Untuk makan siang Selamat makan Siang ini ada yang ngetuk pintu Ternyata abang kurir Yang nganter paket pesenan kita nih Pesenan Apa ya Wajan dari toko orangnya Pokoknya nanti tokonya akan saya spill Di kolom deskripsi Kita buka dulu ya Kita unboxing si wajan Harden Golden Flying Fish Kemarin sempat nonton vlog kita sendiri Dan kita ngeliatnya itu agak kurang nyaman ya Ketika kita masak Ketika kita bikin konten Ngeliat wajan kita yang hitam Karena bahannya aluminium Akhirnya kita putuskan untuk beli Wajan Harden ini Wajannya ini terbuat dari stainless steel Setelah liat dari beberapa Apa Youtuber Dan beberapa vlogger Yang mereview bahan Atau mereview wajan Harden ini Akhirnya kita putuskan beli yang ukuran 34 34 ini ideal ya Gak terlalu besar Tapi juga gak terlalu kecil Cocok Pokoknya untuk ukuran si cece Bisa diliatkan teman-teman Bahannya bagus banget Stainless steel Dan disini kita juga akan Dilihatkan atau diperlihatkan Tata cara penggunaan sebelum Menggunakan wajan ini Pokoknya istilahnya adalah Di seasoning terlebih dahulu Terus-terus Tujuan seasoningnya apa sih Mang Ucup? Ternyata tujuan seasoning ini Bisa kalian carilah Di mbah google Yang saya tangkap Tujuannya adalah Agar si wajan ini Membentuk lapisan antilengketnya sendiri Setelah dipanaskan Dengan menggunakan Minyak ke semua permukaannya Keliatan kan? Bagus banget nih wajan Stainless steel Full Alhamdulillah ada rejeki Jadi bisa beliin si cece Wajan Biar bikin kontennya Makin semangat lagi Kalau wajannya bersih kayak gini Yang nontonnya pun Pasti akan seneng kan? Pokoknya buat teman-teman sekalian Doain kita ya Biar channel youtube-nya Makin bergembang Jadi kita bikin kontennya Kita usahakan Seestetik mungkin Sebagus mungkin Untuk kalian semua Setelah itu Kita lihat bagian-bagiannya ya Apakah ada bagian yang cacat? Apakah ada bagian yang tergores? Pokoknya kita lihat Teliti dan Kita perhatikan sebaik mungkin Biar kita gak kecewa Sekali lagi Mang Ucup Minta bantuannya ya Pokoknya buat kalian yang baru gabung dengan channel ini Tolong di subscribe Di like Dan di komen Intinya ditonton sampai akhir ya Jangan sampai di skip Di skip pokoknya Kemarin sebelum memutuskan buat beli Kita nonton beberapa review dari para youtuber tentang wajar ini Dan katanya kebanyakan bilang bagus Ketika kita kunjungi aplikasi atau toko oranye Kita baca dulu nih Ulasan dan penilaian dari para pembeli Dan akhirnya kita putuskan untuk beli yang ukuran 34 cm Biar sesuai dengan ukuran badan si cece Logo golden flying fishnya Ini timbul ya Atau hasil dari Apa nih Kayaknya goresan laser Sebelum kita gunakan Akan kita seasoning dulu Jadi langsung kita ke dapur Kita panaskan wajahnya Dengan menggunakan minyak Atur sesuai dengan selera yang kalian takar Setelah minyaknya ini panas Nanti kita akan oleskan ke seluruh permukaan wajan Menggunakan kuas Atau kalian juga bisa memiringkan wajannya ya Nanti akan kita ratakan menggunakan kuas Ke seluruh permukaan wajan Kita tunggu sampai 1 atau 2 menit Sampai minyaknya dan wajannya mengeluarkan asap Setelah itu nanti akan kita matikan Oke tenang Kita kuas Kita ratakan dulu nih Ke seluruh permukaan wajan Tujuannya Dengan pelapisan seperti ini Itu lapisan anti lengket di wajannya Akan makin terbentuk Pokoknya kalian cari-cari info sendiri ya Di google Ini saya juga baca dari petunjuk Di buku penggunaan wajan Harden Golden Flying Fish ini Kelihatan kan Wajannya kinclong Jadi nanti kalau kita bikin konten Itu gambarnya Akan bagus Akan bersih Dan kita akan makin semangat bikin kontennya Dan teman-teman sekalian juga di rumah Yang nontonnya juga Akan apa ya Pokoknya akan terlihat beda Ketika kita bikin konten Dengan menggunakan wajan aluminium Yang berwarna hitam itu Kelihatan beda kan Kelihatan lebih kinclong Kelihatan lebih glowing pokoknya Makasih ya Udah ngikutin kegiatan kita hari ini Mulai dari masak Terus juga unboxing Wajan Harden Golden Flying Fish Pokoknya makasih banget Terima kasih Haturnuhun dan thank you ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!